Pemuda Pancasila Banyuwangi datangi kantor Dinas Pariwisata guna membahas tentang pengolahan Pulau Kampe. Mereka ingin agar pulau tersebut bisa dijadikan sebagai objek wisata sehingga bisa meningkatkan ekonomi warga sekitar. Namun, usulan tersebut masih belum mendapatkan persetujuan dari pihak PTPN yang memiliki lahan di sekitar Pantai Kampe. Bertempat di kantor Dinas Pariwisata Banyuwangi, Pemuda Pancasila lakukan pertemuan guna bahas pengembangan dan pengolahan Pantai Kampe yang terletak di wilayah kecamatan Wongsorojo dinilai sangat berpotensi untuk dijadikan salah satu objek wisata yang ada di Banyuwangi. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Bramuda, pihak PTPN, serta masyarakat setempat. Pemuda Pancasila DPC Banyuwangi merasa prihatin dengan kondisi Pantai Kampe yang dinilai belum cukup tersentuh. Sehingga mereka menginisiasi agar melakukan pertemuan untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil guna mengembangkan pantai tersebut. Hari ini PP menginisiasi pertemuan antara perkebunan PTPN yang berkaitan dengan Kampai, Pantai Kabe karena berkaitan dengan Perda No. 8 tahun 2012 yang mana peningkatan wisata itu posisinya ada di GWD, Pulau Kampe, dan Tabuan. Hasil dari pertemuan tadi ternyata satu, beberapa yang disampaikan oleh Pak Darmis banyak titik-titik pariwisata atau titik-titik obyek-obyek pariwisata di Kampai dan sekitarnya, di Tabengkak, itu yang ingat potensi untuk dikembangkan. Dan Pak Darm, selaku Kepala Binas Pariwisata tadi, sangat antusias dan setuju kalau itu bisa dikembangkan. Cuman tadi ada sedikit persoalan bahwa itu titik-titik-titik bisa kita kembangkan, karena ada yang namanya PPPN itu yang memiliki wilayah. Sehingga praktek nyata dari apa yang disampaikan teman-teman Pak Darmis soal pariwisata itu menunggu dialog pimpinan daerah dan pimpinan perusahaan PTPN. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata sangat setuju dengan adanya inisiasi yang dilakukan oleh pemuda Pancasila tersebut. Pihaknya juga akan segera melakukan pengelolaan jika pihak PTPN sudah sepakat untuk mengembangkan Pulau Kampe. Mengingat Pulau Kampe masih berada di wilayah PTPN, sehingga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Ini kan justru tertinggal dari wilayah-wilayah sekitar yang dulu tidak di-brexit jadi pariwisata. Sudah dengan amanat perda kita bahwa Kampe juga menjadi salah satu ikonik yang perlu dikembangkan. Makanya hari ini kita undang beberapa komponen masyarakat. Salah satu ini adalah kita mengajak diskusi PTPN, Pak Siwaran, masyarakat setempat, Pak Darwis, pemangku kepentingan, Pak Kardes, Pak Jamat, Boyebuk Jamat, dan lain-lain. Nah, kalau nanti hari ini pertemuan angin akan kita lakukan ke manajer dan manajer yang menyejui, tentu di Kampe akan menjadi satu destinasi tambahan lagi. Tidak hanya sekedar di GWD, Gunter, Bengkak. Nanti Kampe juga akan menjadi salah satu ikonik yang akan kita kembangkan. Sementara itu, pihak PTPN belum bisa memberikan jawaban yang pasti terkait hal tersebut. Mereka harus mendiskusikan terlebih dahulu dengan para pimpinan yang ada di PTPN. Saya rasa bagus untuk pengembangan destinasi Banyuwangi kedepannya. Semangat itu aja. Untuk dari pihak perkebunan sendiri langkah selanjutnya seperti apa, Pak? Tinggal lihat komunikasinya beliaunya, Kepala Kantor Pariwisata. Dalam pertemuan tersebut memang masih belum menemukan titik terang. Namun pihak Pemuda Pancasila maupun Dinas Pariwisata berharap agar pihak PTPN bisa menyetujui hal tersebut. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.